Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel Fadil dan Tapsun Nah semoga untuk teman-teman semuanya untuk kabarnya baik-baik saja Nah saat ini saya bantu untuk informasikan, untuk tutorial Bagaimana biasanya kita di aquarium, ini menggunakan adalah selang yang terhubung di mesin filter aquarium Untuk terhubung mungkin langsung ke box filter ataupun langsung ke aquariumnya Biasanya kan kalau kita masak seperti ini yang teman-teman konsepnya Dan ini masukkan langsung ke box filter Nah saat ini kan tentunya ini selang panjang, ribet dan begitu kayaknya terlalu sumpah banget kayaknya ya Nah jadi ini kita buang, kita ganti Nanti kita bikin untuk menggunakan bahan ini dari pipa, pipa plastik Mau tau gimana nanti jadinya Kita juga ada pipa plastik, ini saya ada satu batang Saya ada pipa penyambungnya Yang L2 dan yang T1 Jadi yang L2, T1, ini ada pipanya satu Mau tau seperti apa nanti jadinya bisa disimak ya Saya juga menggunakan ada gergaji paralor atau gergaji besi juga bisa Ini kita potong dulu teman-teman Kita sesuaikan Kalau saya sih potong sekitar kurang lebihnya 10 cm ya teman-teman 10 atau sampai dengan 15 cm ya teman-teman Gimana teman-teman mengaturnya aja nih teman-teman Ini saya pakai tatakan kayu di bawahnya Biar lebih mudah untuk memotongnya Nah, yang pertama udah jadi Jadi untuk konsepnya seperti ini teman-teman Nah Ya Jadi ini kita masukin ke sini Oke Kalau memang ada amplas Bisa gunain amplas juga teman-teman ya Kedua kita potong Ini lebih kecil Jangan terlalu jauh Jangan terlalu jauh Oke Di bawah ini ada amplas ya Saya lagi nggak ada amplas aja Jadi memang Harus Ekstra Kita bersihin dulu Nah Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman Pertama seperti ini Bisa dilihat Nah Sekarang kita tinggal ukur Untuk ukuran aquariumnya teman-teman Dalamnya Karena masing-masing kan untuk aquarium berbeda-beda Untuk ketinggian Jadi kita ukur dulu Sesuaikan dengan punya teman-teman semua nih Nah Sekarang saya potong ukuran untuk Tinggi aquariumnya teman-teman Oke Makanya kita pakai Ada kayu ini Biar Potongnya lebih enak teman-teman Ini kita bersihin Ya Besihin dulu Ini kita bersihin Nah jadi Ini kecil Ya Disini kita Masukin disini Nah ini teman-teman Seperti ini ya Dan ada pipa Satu lagi teman-teman Oke Tuh Jadi susunannya Pipa dulu Sambungan L Pipa lagi Sambungan L Ya Ini Saya tinggal tambahkan saja Untuk corong bebeknya Untuk sebagai media Tempat untuk Karmanjurnya ya Ini tentunya untuk ikan-ikan nih Ikan-ikan pasti suka Teman-teman Karena Banyak terdapat Gelembungan Gelembung butiran-butiran oksigen Ini secara alami nih teman-teman Nah ini kita coba Langsung pasang ya Oh iya Ini untuk harganya murah teman-teman Hanya 5.000 rupiah saja Untuk harganya Oke Yuk kita coba yuk Untuk pemasangannya Nah mas bro Jadi Ini air mancurnya jadi kayak gini ya Untuk membuat air mancurnya Untuk tingginya Ini disetuaikan saja dengan keinginan teman-teman Ya Tapi biasanya untuk penggunaan seperti ini Air mancurnya Corong bebek namanya ya Biasanya menggunakan untuk medianya Bukan menggunakan media box filter Tapi menggunakan media Quick filter Untuk filternya Jadi di bawah itu dia ada Seperti mungkin mempake botol aqua Atau botol yang tempat quick filternya Itu sebagai media penyaring Atau pembersih airnya Atau penyaring kotorannya Teman-teman Ini karena saya sebagai contoh saja Jadi untuk pembuatannya Simpel teman-teman Hanya seperti ini saja Semua pasti bisa Teman-teman di rumah Untuk membuat seperti ini Untuk corong bebeknya Menguatkan air Jadi yang sudah saya sampaikan tadi Banyak terdapat Butiran gelembung-gelembung Oksigen teman-teman Ikan-ikan pun juga Seperti kayak emas koki Ini sangat senang banget ya Emas koki Ikan emas Yang sangat benar-benar Terluh sekali Dengan namanya Oksigen ya Kalau ikan gapi Atau ikan marble Atau ikan platis Biasanya Biasanya gak terlalu perlu Dengan gelembung-gelembung oksigen Tapi kalau untuk emas koki Ikan koi Ini sangat suka Untuk ikan Seperti Butiran oksigen Seperti ini teman-teman Dan secara otomatis Untuk ikan Jauh lebih cepat besar Oke Oke